Hi guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Flow Jadi guys, di video kali ini kita akan bikin video di rumah Kita akan menguras Kita mau, rencananya mau menguras kolam lele yang ada di sana Tapi sebelumnya guys, kita juga akan menguras Tengah gulis block ini Di sini ada ikan canas triata Sepasang guys Ini udah lama banget aku Pelihara Ini udah lama lah pokoknya guys Kita akan menguras ya karena udah kotor banget Oke, kita buang-buang dulu Airnya guys Oke guys, ini udah aku kuras-kuras Dan akhirnya kelihatan ikannya guys Nih, coba sini Nah, ini kelihatan tambah Nggak tambah besar sih Sedang Dari dulu segini Dan di sana ada ikan sabu-sabu besarnya Tuh Ada sabu-sabu besar Dan aku nggak ngeh Ada ikan sabu-sabu juga di sini guys Ini sebuah kejutan juga Ada ikan sabu-sabunya di sini Aku lupa naruhnya kapan Oke, untuk sabu-sabunya kita taruh di sana dulu ya guys ya Oke, dan untuk ikan-ikan cananya Ini canas triata Kita tampung dulu di sini Oke, kita akan tampung di sini guys Supaya lebih aman pakai ssr guys Supaya lebih aman pakai ssr guys Canas triata Aku nggak tahu yang cana di mana Nah oke, kita masukin guys ke lahan-lahan Nah Terus Ini ada sabu-sabunya kecil ya Taruh aja di sini ya Nah oke, kita akan bersihkan dulu Kita akan sikat-sikat Nanti kita video-in lagi Kalau udah bersih guys Nah guys, ini udah aku bersihkan airnya ya Oke, kita masukin Tuh Ini kayaknya yang betinanya guys Perutnya gendut Ini satu pasang guys Canas triata atau ikan kebus Nah ini yang cantanya Ini yang cantanya kita ambil juga Oke, pelan-pelan guys Ya, itu ikan yang berontak Oke Nah Oke, udah kita masukin keduanya ya Ini satu pasang nih Oke, mudah-mudahan cepat beranak di sini ya Kita tutup lagi Tapi sebelumnya kita kasih tanaman dulu guys Kita ambil tanaman-tanamannya Oke guys, kita kasih tanaman teratai Kita kasih aja di atasnya seperti ini Buat terteduh ikan-ikan ini guys Oke, sekarang Karena ini ikan yang bisa loncat Kita tutup Nah udah, beres Oke, kita tutup guys Sekarang kita akan nguras si ikan lele guys Nah oke, kita nguras lele guys Dan ini lelenya udah kotor banget Aduh Oke Air lele itu gampang kotor guys Bau airnya Kita buang-buang dulu Nanti kita videoin lagi ya Oke Sekarang kita ngambil-ngambil ikannya nih Udah terturas Kita ngambil-ngambil ikannya dulu guys Ada yang kecil-kecil Ada yang putih Ada yang warna hitam biasa Kita ambil dari yang kecil-kecil dulu guys Ini ada yang kecil ini hasil-hasil hunting dari alam Makanya ukurannya gak sama Ada yang kecil, ada yang besar Yang paling kecil Oke, ada yang besar banget guys Tapi kita ambil yang kecil-kecil dulu ya Kita ambil-ambil yang kecil-kecil Nah, ini guys Gak tau ada berapa ekor Tapi lumayan banyak ini Oke guys, kita serok-serok dulu ya Nanti kita videoin lagi guys Ini ada yang kecil banget Oke, kita akan tangkap dulu ini Nah guys, ini Ada yang kecil ini Apakah ini jangan-jangan Yang besar itu beranak ya Bertelur gitu Nih, kecil banget guys Oke Nah, ini yang besar-besar Ini ada dua Belum kita tangkap Kita tangkap ya Nah, tenang Nah, ini guys Loreng-loreng ya Ini paling besar nih Kita ambil Paling besar Nah, ini kayaknya cantannya Oke Nah, udah guys Ini banyak banget guys Sekolam ini Bisa isi lele sebanyak itu Dan kita akan bersihkan dulu Nanti kalau udah airnya bening Kita videoin lagi guys Nah, oke guys Ini udah aku bersihkan Dan udah Aku kasih air lagi Sambil kita ngisi-ngisi airnya Kita taruh ikan-ikan ya guys Ini ikan lelenya Kita Taruh sama embednya Seperti ini ya Supaya teraklimasi Tapi ikan lele itu Ikan yang gampang banget Beradaptasi guys Jadi gak perlu diaklimasi Ini juga gak apa-apa ya Kita langsung aja tuang Oke Kita tuang-tuang Ini ada air kotornya ya Kayaknya gak apa-apa Aku gak hitung ya Ada berapa Mungkin sih ada sekitar 30 ekor Sama yang kecil-kecil juga Nah Tapi yang putih itu tinggal sedikit Yang gak tau kemana Kayaknya dimakanin sama yang hitam guys Misalnya yang hitam itu galak-galak Beda sama yang putih Yang putih Lama banget besarnya guys Oke Ini udah aku Ganti air ya Jadi lebih bersih ya Dari tadi Ini lebih enak Dilihat gitu ya Gak bau juga airnya Oke Jadi di video kali ini Aku cuma nguras-nguras Ikan lele Dan juga ikan Canas ternyata yang ada disana Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Salam satu lagi guys Jangan lupa like